Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh belum ada yang jawab ya saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi hari ini di pagi hari ini sebetulnya kita pertemuan ke-12 kalau bukan pertemuan ke-11 tapi sepertinya tepatnya kita pertemuan ke-11 di pertemuan ke-11 ini sebetulnya saya harus menyampaikan materi memang materinya yang saya berikan dalam bentuk office word itu sedikit namun untuk penjabarannya sangat panjang makanya saya akan berharap perkuliahan sisa perkuliahan setelah UTS itu kita adalah luring kenapa? karena materinya tidak bisa kalau hanya sebatas lewat zoom seperti ini karena materi khususnya untuk mata kuliah ke syarikat islaman pas ke UTS dimungkinkan dapat materi dari internet itu agak sulit tanpa harus saya mempersulit mahasiswanya makanya kan saya berinisiatif untuk luring bagaimana dengan penjadwalan di kampus sudah beberapa kali pertemuan khususnya selama bulan sepi Ramadan saya melihat hampir belum ada yang melakukan luring itu di kampus makanya saya juga merasakan ironis kalau memang sudah boleh kenapa tidak gitu loh misalkan mahasiswaku seperti Vivi yang masih di Sulawesi tidak usah memaksakan diri Vivi harus ke Jogja kalau memang orang tuanya menginginkan kamu jangan dulu ke Jogja tidak usah tidak usah memaksakan diri tapi bagi yang di Jogja seperti misalkan kayak Arief ya kalau Arief di Gambiran kan tidak mau kuliah luring sepertinya kebangetan gitu loh Rief kan di Jogja lalu bagaimana dengan yang lain bukan saya membedakan ya namun karena keadaan seperti ini kalau misalkan kampus menginginkan ataupun kampus memberikan aturannya semuanya daring berarti kan kita tidak usah harus luring tapi kan kalau presentasi saya kan berharap minggu ini satu kelompok kelompok satu nih presentasi tetap saya fasilitasi secara daring jadi satu kelompok presentasi yang lain bisa menyimak secara virtual juga silahkan namun bagi yang di Jogja saya berharap kuriah luring ya terus yang kedua materi yang bakal diuaskan seperti yang sudah saya sampaikan adalah materi pasca UTS jadi materinya memang sedikit sekali lagi saya sampaikan namun penjabarannya sangat panjang sebelum saya melanjutkan materi ataupun kita berdiskusi di pertemuan ke-11 ini meskipun agak terlambat ya karena perkuliahannya di hari Senin kita lebarannya hari Kamis tidak apa-apa saya masih mengucapkan selamat hari Laidul Fitri ya mohon maaf lahir dan batin tentunya bagi yang beragama Islam dan tentunya saya juga berharap kalian dalam keadaan tetap sehat ya kalau kita menyimak nih baru-baru ini ada beberapa mahasiswa yang protes bahkan dijadikan WA Story beberapa tempat wisata kan sudah rame bahkan ratusan mungkin bahkan ribuan orang itu di tempat wisata tapi tidak pernah ada orang mengatakan COVID di sana tapi kenapa ya di dunia pendidikan dikit-dikit mau kuliah COVID saya bukan tidak percaya tentunya percaya tapi sepertinya saya yakin bakal lebih menjaga protokol di lingkungan pendidikan daripada di lingkungan wisata saya tidak menyalahkan wisata ya cuman kebetulan beberapa hari ini tempat wisata khususnya daerah Gunung Kidul pantai itu penuh semuanya itu ya di pagi hari ini sebagai pengantar sebelum saya menyampaikan teknik ataupun terkait presentasi kita itu yang bisa saya sampaikan sementara ya sebelum kita mulai perkuliahan kita awali perkuliahan di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan berdoa selesai terima kasih yang sudah join di Zoom ada 22 mahasiswa tentunya saya tidak akan membahas satu per satu ya tidak harus menghabiskan satu per satu nanti absen kuliahnya terakhir ya bagi yang sudah di Jogja tetap jaga kesehatan bagi yang belum di Jogja masih di kampung halaman masih terlilit dengan opor dan lain sebagainya tidak apa-apa tetap nikmati ya mungkin masih lebaran masih merasakan nikmatnya makan opor dan lain sebagainya oke sebelum saya lanjut saya tutup dulu slide powerpointnya supaya lebih enak oke di pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-10 yaitu terkait presentasi makalah nah saya sudah melihat disini di kelompok satu itu ada ada Diva ada Arief ada Etika ada Anis ada Fatma ada Bisharov sama Wihelmina ada tujuh orang ada tujuh mahasiswa sebelum saya lanjut ke masalah presentasi Arief bisa nyalakan mikrofon atau Etika aja lah Etika ya Pak di mana Etika di rumah Pak di Kelantan belum di Jogja belum kan di Lashba oh di lockdown iya sampai tanggal berapa sampai tanggal 23 oh 23 oh yaudah kalau masih di lockdown berarti kita harus virtual saja kalau seperti itu caranya ya bagi yang di luar Diy tapi kalau yang di Jogja dan memang keadaannya memungkinkan kita luring ya oke Etika tahu mahasiswa dengan nama Ra Rahmat Suwandri ini ada satu orang mahasiswa yang tidak mengikuti UTS NIM-nya itu akhirnya 36 awalnya Pak bagaimana awalnya NIM awal sama 20 NIM-nya perasaan perasaan tidak ada nama yang Ahmet itu Pak kurang tahu tapi di daftar kuliah di daftar mahasiswa pengambil mata kuliah itu NIM-nya 2020 20 20 20 20 terus 36 apa mahasiswa baru Pak kurang tahu Pak atau mahasiswa kesaster Pak pasti ini belum kalau NIM-nya memang akuntansi kok NIM-nya 20 kok 20 20 berarti kan akuntansi jadi ada satu orang mahasiswa yang tidak ikutan UTS kalau misalkan tahu kontaknya mungkin bisa dimasukkan ke WA Group supaya informasinya tidak ketinggalan tidak ketinggalan informasi evaluasi untuk UTS dari sekian banyak jawaban yang saya terima Alhamdulillah pada bisa menjawab ya semuanya padahal saya berharap itu hasil pekerjaan UTS-nya saya bisa memperlihatkan skornya di ya di kelas di ruangan cuman kan kemarin ada kendala ini itu dan lain sebagainya singkat cerita sepertinya selama bulan seci Ramadhan kita hampir tidak kuliah ya ya Pak hanya penugasan mepet-mepet lebaran alasannya mau lebaran lebaran alasannya masih lebaran ya tidak apa-apa lah kita lanjut ya di pertemuan ke sebelas ini seperti yang saya sampaikan tadi harusnya presentasi kelompok satu tadi sudah saya sebutkan satu persatu untuk kelompok satu kelompok duanya ada ada Cynthia Devi ada Muhtar Kundori ada Alexander ada Vivianawati ada Fikis ada Emelia saya berharap minggu yang akan datang ya kita presentasi dua kelompok sekaligus etika kelompok satu dan teman-teman dipersiapkan Muhtar Kundori juga seperti itu dipersiapkan saya akan memberikan kesempatan untuk presentasi dengan menggunakan slide powerpoint silahkan suka-suka kalian ya kalau misalkan keterbatasan keterbatasan sarana misalkan etika atau Muhtar Kundori itu kebetulan di rumahnya hanya menggunakan HP terus bagaimana dengan slide powerpointnya nanti bisa minta tolong saya saya yang menampilkan slide powerpointnya jadi nanti saya sebagai ya sebagai operatornya tapi kalau misalkan etika sendiri mau menampilkan juga silahkan nanti akan saya jadikan sebagai co-host di Zoomnya lalu bagaimana dengan sistematikanya sistematika makalahnya kan sudah saya sampaikan jadi seperti ini ya mahasiswaku semuanya bersama saya membuat makalah itu jangan buru-buru di print buatkan dulu dalam office word kalau misalkan sekiranya sudah mantep bisa langsung dikirim ke saya bisa lewat email bisa lewat WA silahkan kalian pilih yang kalian sukai tentunya nanti apabila ada masukan harapan saya masih bisa dibenahi sistematika kemarin pun juga sudah saya sampaikan itu adalah sistematika pembuatan makalah bersama saya dosen lain mungkin berbeda tidak apa-apa karena ini bukan karya ilmiah misalkan skripsi atau jurnal ilmiah ini kan makalah untuk mata kuliah kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan referensi referensi dari youtube tidak apa-apa cantumkan saja misalkan link youtubenya karena kan bentuk video biar bisa ditonton dan seterusnya lalu bagaimana dengan blog saya sarankan kalau bisa jangan menggunakan blog tapi kalau memang sama sekali tidak ada sumber selain di blog silahkan tidak masalah ya cuman saya tidak menyarankan boleh boleh tentunya terus mahasiswaku yang saya banggakan sebentar akan saya share screen terkait sistematikanya ya oke supaya lebih enak berkomunikasinya langsung kalau misalkan ada pertanyaan langsung bertanya saja di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait sistematikanya disini saya sampaikan dari cover makalah kemarin malam sudah saya ataupun kemarin siang sudah saya berikan cover makalahnya terus tentunya tidak terlepas dengan kata pengantar dan daftar isi saya menyampaikan cukup tiga bab saja bab pertama pendahuluan dan seterusnya ya adalah terbelakang rumusan tujuan dan manfaat untuk bab dua terkait pembahasan misalkan dalam makalahnya itu ada tiga ada tiga ada tiga hal berarti kan ada A B dan C berarti kan tiga hal tapi kalau misalkan ada empat lima dan seterusnya bisa tidak masalah terus kita tarik kesimpulan kalau misalkan ada tiga poin berarti kan kesimpulannya pun tiga saran tentunya yang membangun dan terakhir terkait daftar pustaka sementara saya tidak harus memaksa mahasiswa misalkan referensinya harus menggunakan berbasis Mendeley misalkan atau berbasis Jotero misalkan tidak harus karena kalian masih belajar saya belum memaksa yang agak memberatkan kalian terus untuk ketentuan penulisan makalahnya pun juga sudah saya sampaikan jenis kertasnya A4 hurufnya Times New Roman ukuran hurufnya 12 line spasinya 1,5 ini persis seperti membuat skripsi jadi topnya atasnya 4 leftnya kirinya 4 bottomnya 3 rightnya 3 juga perataannya justify dan batas minimal makalah saya paksa 27 lembar bagaimana kalau saya tidak sampai 27 sebisa kalian semampu kalian tapi saya berharap 27 lebih bagaimana lebih pak oke tidak apa-apa kalau lebih saya berharap mahasiswanya tidak tidak ngakali dosen ya karena beberapa tahun kebelakang saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa ada tugas individu membuat makalah misalkan 20 lembar ada mahasiswa itu yang membuat makalah persis 21 lembar jadi saya tidak berharap seperti itu ya hanya menutupi 27 lembarnya kalau misalkan makalahnya sampai 1000 lembar misalkan punya etika satu kelompok misalkan tidak apa-apa ya lanjut untuk kelompok pertama seperti yang sudah saya sampaikan saya berharap presentasinya adalah di pertemuan ke-12 hari ini pagi ini namun kan ada kendala karena mahasiswa sana lebaran harus saling memaafkan jadi saya masih memaafkan etika permintaannya yang kemarin pagi saya kabulkan kemarin pagi atau kapan yang minta tolong supaya tidak jadi tugasnya untuk sejarah syarikat Islam yang terlupakan saya berharap kalian sebagai mahasiswa penyaji makalah disana menyampaikan bahwasannya syarikat Islam organisasi pergerakan nasional pertama kenapa saya sampaikan terlupakan karena yang muncul adalah masih Budi Utomo jadi dalam kacamata bahwasannya kita tahu syarikat Islam yang pertama apa yang harus dibahas keterangannya ada dari mulai syarikat dagang Islam di kiri ada syarikat Islam sentral syarikat Islam PSIHT PSI SI dan sampai hari ini masih SI terus yang kedua ada terkait peranan syarikat Islam menuju proklamasi maksud saya disini adalah apakah ada secara langsung ataupun tidak langsung syarikat Islam berkontribusi terkait kemerdekaan contohnya apa kita melihat apakah dalam PPKI ada tokoh syarikat Islam atau dalam penyusunan piagam Jakarta misalkan atau bahkan dalam KNIP dan juga dalam kabinet pertama ketika Indonesia merdeka kan tidak serta-merta Soekarno dan Hatta jadi presiden tapi kan atas nama bangsa Indonesia maka mereka lah menjadi presiden dan wakil presiden pertama lalu apakah ada di kabinet pertama orang-orang syarikat Islam kurang lebih gampangannya seperti itu kalau ada komentar kelompok satu silahkan halo silahkan Harif untuk pengumpulan tugas datilannya kapan Pak tugas apa Rif tugas ini Pak makalah kalau misalkan sudah selesai sekarang dikumpul tidak apa-apa kurang dikit Pak jadi seperti ini ya Rif etika dan yang lainnya kalau misalkan mau presentasi hari Senin usahakan makalah dikirim sebelum hari Senin boleh Sabtu boleh Jumat boleh Minggu tentunya sebelum hari Senin kalau misalkan sudah selesai hari ini sore misalkan atau malam nanti dikirim langsung makalahnya tidak apa-apa tapi yang ngirim makalah satu pintu misalkan yang ngirim etika berarti kan etika yang ngirim terus nanti ketika ada masukan dari saya juga cukup satu makalah satu masukan maksudnya diperbaiki jangan Arif ngirim etika ngirim nanti kan malah tidak selesai selesai jadi Rif kalau misalkan sudah selesai bisa langsung dikirim gitu ya saya sudah kirim tapi mau saya hapus tidak apa-apa berarti dibenahi dulu ya karena tidak harus hari ini kalau sudah selesai hari ini juga lalu bagaimana dengan powerpointnya karena seperti ini makalah itu sebetulnya dibuat setelah presentasi aslinya bagi kalian anak pesantren mungkin tahu apa itu makalah makalah itu adalah perkataan yang sudah disampaikan aslinya itu adalah kalian presentasi dulu baru buat makalah tapi kan dikitar terbalik buat materi dulu baru disampaikan lalu bagaimana dengan slide powerpointnya saya berharap presentasi itu tidak lebih dari 20 menit ya insyaallah Pak bagaimana etika insyaallah Pak kalau karena biasanya kalau lebih dari 20 menit nanti tidak ada kesempatan untuk berdiskusi saya berharap nanti ketika kelompok satu presentasi kelompok yang lain juga ikut hadir ikut menyimak memberikan pertanyaan supaya lebih enak saya menyarankan paling tidak masing-masing kelompok ada bertanya ke kelompok yang presentasi tolong dihindari satu kelompok misalkan kelompok satu etika bertanya ke kelompok sendiri ini kan aneh harapan saya tidak terjadi ada yang lain untuk kelompok satu Pak saya mau tanya yang daftar pustaka kalau referensinya dari jurnal boleh Pak boleh sekali boleh sekali dari jurnal dunia silahkan tadi saya belum menyampaikan ya saya ulangi referensi boleh buku boleh bukunya yang dicetak boleh buku online karena sekarang kan ada misalkan buku bentuk PDF yang ada ISBN nya boleh buku dicetak boleh buku online untuk referensi dari internet boleh jurnal nasional boleh jurnal internasional boleh juga misalkan dari makalah orang lain saya tidak membatasi apakah makalahnya itu anak SMA ataupun anak SMP kalau itu bagian dari referensi kalian tutip tetap dilampirkan ya terus bagaimana dengan website misalkan ada website syarikat Islam misalkan boleh bagaimana dengan blog boleh tapi saya tidak menganjurkan blog kalau memang terbatas informasinya menggunakan blog pun tidak apa-apa gitu ya untuk Diva iya pak kalau skripsi boleh gak pak boleh sekali boleh boleh skripsi tesis atau disertasi ya silahkan misalkan ada kakak kelas kalian dulu pernah membuat makalah yang sama kalian kutip juga tidak masalah sementara saya tidak akan terlalu memaksa kalian ya untuk membuat sistematika yang baik dan benar dalam artian cara pengutipan dan yang lainnya sekarang sebisa kalian dulu ya ya pak ya tika kalau pendapat sendiri gimana maksudnya jadi kan mamanya kayak peranan SI di biagam Jakarta kayak ini kayak gitu itu itu tuh kita tuh kayak pendapat sendiri tuh apa ya kayak Agus Salim ikut apa sih ngusulin ini 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 gitu apa sih ya pokoknya aduh susah jelasinnya pak kalau gak dijelasin orang lain kan gak paham kayak peranannya itu menurut kita gitu loh pak tidak apa-apa boleh boleh karena karena ini kan bukan seperti membuat jurnal ilmiah ya jadi pendapat sendiri atau bahkan pendapat kelompok ya berdasarnya kelompok kami tidak apa-apa boleh tidak masalah justru malah untuk memberikan penjelasan terkait cara pandang makalah kalian tidak apa-apa saya saya punya rencana ini ya epika dan mas waku yang lainnya kalau memang makalahnya bagus ya tentunya akan saya bukan akan saya ya tapi kita abadikan maksud kita abadikan itu gini zaman sekarang kan media sosial yang bisa mengabadikan sebuah karya itu kan sangat gampang sekali jadi saya berharap misalkan epika dan satu kelompok mengupload makalahnya di internet boleh menggunakan ya misalkan banyak misalkan ada akademia dan lain sebagainya supaya nantinya bisa dikutip oleh yang lainnya biar disitasi jadi kesimpulannya epika boleh sekali ya ya pak ada yang lain kelompok satu terkait tokoh bahasannya atau topik makalahnya belum kalau misalkan belum ada sementara tidak apa-apa saya lanjutkan untuk kelompok dua untuk kelompok satu saya menyampaikan disini ada dua topik pertama terkait sejarah syarikat islam yang terlupakan tolong ini jangan tekstual jadi saya bisa mencantumkan sejarah syarikat islam yang terlupakan tapi jangan secara kontekstual maaf jangan secara tekstual tapi secara kontekstual ada waktu 10 menit lagi sebelum kita log out dan nanti kita masuk saya belum update yang kedua peranan syarikat islam menuju proklamasi juga demikian jangan tekstual tapi kontekstual untuk kelompok dua kelompok dua ada muncar kundori dan yang lainnya disini saya menyampaikan ada tiga topik pertama terkait pemberontakan G30S PKI yang tokoh bahasannya ataupun keterangannya PKI korban atau disebut dengan pahlawan revolusi lubang buaya fakta dan opini seperti apa terus SI bersama Orde Baru karena adanya G30S itu adalah perpindahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru apakah ada syarikat islam di masa Orde Baru di tengah-tengah yang kedua di zaman pemerintahan seperti apa ketika menjadi partai syarikat Islam Indonesia ketika bergabung bersama DPRJR dan NPRS dan yang terakhir adalah terkait PKI dan eksistensinya saat ini seperti apa apakah masih ada atau sudah tidak ada dari mulai ISDP ke PKI maksud dan tujuan serta eksistensinya PKI Indonesia dulu dan saat ini silahkan kelompok 2 ada komentar sebelum presentasi di pertemuan ke-13 minggu yang akan datang Muhtar Kunduri ada komentar mungkin masih kesulitan di DPRJR dan NPRS itu Mbak kesulitannya dimana masih nyari topiknya masih agak susah terus memahaminya jadi gini Muhtar Kunduri saya jawab sedikit untuk DPRJR dulu jamannya Soeharto itu kalau sekarang kan namanya itu Kabinet Gotong Royong atau lain sebagainya zaman dulu itu ada yang disebut dengan DPRJR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong zaman dulu ketika Soeharto jadi presiden perguruan tinggi itu ada yang namanya perwakilan jadi rektor-rektor kampus negeri itu bagian dari DPR tapi dikunjuk hanya salah satu ada perwakilan akademik berarti kan rektor ada perwakilan seniman ada perwakilan nelayan dan seterusnya ini dikatakan DPRJR yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah ada tokoh syarikat islam ataupun orang-orang syarikat islam yang tergabung dalam DPRJR kalau misalkan ada tentunya kan masuk ke dalam MPRS kalau misalkan ada masukan tapi kalau memang tidak ada nanti akan kita bahas ketika presentasi yang pasti saya berharap mahasiswa tetap berusaha dulu ya untuk DPRJR dan MPRS ada tambahan lain Mbak Kondori? ada Pak untuk yang yang PKI terus pahlawan revolusi itu mengkaitkan sama pembahasan SP ya Pak? kalau misal masih ada kaitannya sama SP terus kita sedikit membahas tentang SP yang pasal PKI tidak apa-apa dibahaskan dikaitkan tidak apa-apa pemutar kondori boleh-boleh saja cuman kan saya menyampaikan di sini untuk kelompok 3 maaf untuk kelompok 2 kan ada 3 ada 3 pokok pembahasan pertama terkait pemberontakan G30S SPKI yang kedua terkait SI bersama order baru yang ketiga terkait PKI dan XS saat ini jadi kalau misalkan mau dikaitkan pun tidak masalah yang pasti mengaitkannya jangan yang menjadikan ambigu mudah-mudahan paham apa yang saya maksudkan ada yang lain ada yang lain tambah lagi Pak silakan dikaitkan saya kita ngambil referensi dari mb dari mb terus nanti pas di pembahasannya itu kita akan menghilang suaranya Mokhtar Kunuri kurang jelas satu referensi dari buku terus kita menambahkan sebuah kesimpulan dari kesimpulan kita sendiri itu bagaimana oh iya berarti itu pertanyaannya hampir sama dengan etika tadi boleh tidak masalah karena kemakalahannya kan yang membuatkan kelompok kalian jadi gampangannya seperti ini Mokhtar Kunuri dari sekian banyak referensi kalian ambil 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 jadikan satu terus kalian atas nama kelompok mengambil kesimpulan berdasarkan banyak referensi tidak masalah boleh tentunya itu ya Mokhtar Kunuri komala seperti suara suara radio silahkan ada yang lain yang mau berkomentar ijen menambahkan sekali lagi Pak jadi salah satu dari tim kita kan tidak 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 ada mungkin kalau boleh saya sebutkan bersik Mokhtar Kunuri seperti suara radio coba nyalakan lagi mikrofonnya terima kasih maka tetap dicantungkan di tim atau bagaimana Pak makanya tidak ada tidak ada komunikasi sama sekali Pak ulangi Mokhtar Kunuri ya Pak jadi begini dari salah satu dari tim kita kan ada yang susah komunikasinya Pak setahu saya beliau dari timur anak timur dan tidak ada komunikasi sama sekali Pak apakah tetap dicantungkan dalam tim makalah atau bagaimana Pak Mokhtar Kunuri dan yang lainnya ini memang sebuah pemakluman yang memang saya sudah tidak bisa apa ya istilahnya itu karena hal seperti itu dari tahun ketua itu selalu ada maksud saya gini satu kelompok tetap butuh satu kelompok lalu bagaimana dengan teman yang tidak bisa berkomunikasi atau sama sekali lost contact ya tentunya saya berharap dia juga ikut ambil bagaimana misalkan dari diantara kalian nanti kan makalah ini harus di print mungkin dia bagian nge-printnya misalkan anggarannya atau apalah silahkan yang pasti masing-masing itu bisa berkomunikasi jadi kesimpulannya satu kelompok adalah tetap butuh satu kelompok lalu bagaimana dengan kontribusi dia tidak ada sama sekali ini kembali lagi ke fitur kitanya biasanya coba diulangi lagi komunikasinya apakah memang lost konteks sama sekali atau hanya tidak mau mengerjakan tugasnya itu kan saya tidak mengetahui alasan tersebut jadi kesimpulannya Musar Kundori tetap utus satu kelompok ya siapa ada yang terakhir ada waktu satu menit lagi kurang sebelum zoomnya log out cukup 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 kalau misalkan cukup materi kuliah pertemuan ke sembilan ke belas dan ke dua belas sudah saya upload di e-learning silahkan download baca dan lain sebagainya tentunya kalau saya tidak memberikan keterangan mungkin ada agak sulit untuk dipahami nanti ketika ada yang presentasi masih ada waktu tentunya saya akan menyampaikan penjelasannya dari mulai pertemuan ke sembilan 10 11 dan 12 sementara sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan kita akhiri perkulihan di pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan yang maesha berdoa setelah dengan keyakinan masing-masing dipersilahkan berdoa selesai kelompok 1 kelompok 2 minggu yang akan datang presentasi ya ya Pak saya berharap tidak ada kendala ya makanya usahakan makalah dikirim lebih dahulu terus selain powerpointnya juga demikian selamat menikmati